hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya secara lagi kegiatan aku hari ini jadi aku awali dulu aku mutup aku mau ya sinan dulu ya teman teman di siang harinya terima kasih tuan ada terima kasih tuan akim kubur iya ala ya teman karna ya teman ya teman ya teman ya teman ya teman nah oke teman-teman itu tadi cuplikan aku ketika aku ada di yasinan ya teman-teman tadi tuh gak sengaja bawa hp gitu biasanya aku gak pernah bawa hp tapi anak aku kan di rumah sendiri ya teman-teman takutnya nanti dia nangis dan juga aku suruh kalau dia nangis suruh aku telepon gitu teman-teman dan oke ini balik dulu tadi tuh cuplikan kami lagi rebanaan gitu ya teman-teman kemudian disini di jam empatan gitu ya teman-teman aku sengaja gak ganti pakaian gak apa-apa lah ya biar sekalian aja dan ini aku lanjutin aja untuk angkat jemuran di belakang rumah seperti ini kemudian tadi pagi aku tuh udah buat si apa nasi aku bikin kerupuk seperti ini ya teman-teman tapi belum sempet aku iris-iris dikarenakan paginya tadi tuh super super sibuk banget nah jangan salvak ya teman-teman dengan suara kucing karena kucing aku tuh kalau lapar gitu ya dia tuh teriak-teriak gitu ya teman-teman gak apa-apalah ya yang penting tetap kedengeran suara aku gitu ya dan ini tuh aku lanjutin aja untuk iris-iris si kerupuknya ya teman-teman jadi kerupuk ini tuh dibuat dari nasi sisa kemudian dikasih kayak obat puli kalau di tempat aku bilangnya seperti itu mungkin ada yang samaan gitu ya dengan nama obat seperti ini buat nasi eh buat kerupuk dari nasi gitu ya teman-teman biar kelet atau pelengket nah setelah itu kita kukus di panci ya teman-teman dan gak apa-apa ya teman-teman untuk kali ini aku tuh dibawa seperti ini karena lebih nyaman aja dibawa kalau di atas kayak gitu tuh biasanya aku tuh kayak kecapean gitu ya teman-teman yaudahlah ya aku dibawa seperti ini aja nah tadi tuh seperti biasanya buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru hadir yang baru klik video aku aku mau ucapkan selamat datang dan mari beri teman-teman semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share sehingga teman-teman semua juga mau membantu untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara ditekan tombol like, subscribe dan tentunya jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku aku tuh gak tau ya teman-teman kenapa kok pencahayaan pencahayaannya pencahayaan pencahayaan pencahayaannya itu tuh kayak redup terang redup terang benar gak ya aku ngomongnya pencahayaan kenapa riwa banget ngomongnya belepotan belum sarapan kali udah teman-teman udah sarapan kok nah kadang-kadang juga seperti itu ya teman-teman kalaupun semua itu gak ada yang gak diedit ya ketika sesuatu itu pasti gak ada yang mulus semuanya ya teman-teman pasti ada halangannya nah oke dilanjut dulu ke videonya disini lanjut ke malam harinya tiba-tiba udah malam aja gitu ya ini aku dapet berkat ataupun kayak bekas apa ya teman-teman habis kendurenan kayak apa ada orangnya sinan dan mau apa apa sih Allah ribet banget kan mau ijapan gitu ya teman-teman mau nikahan gitu tapi di malam harinya disyukurin dulu ataupun syukuran dulu begitulah ada ikan ada daging ada mie ada kulupan nah seperti itulah kira-kira ada kerupuk juga nah ini tuh di pagi harinya pokoknya singkat cerita udah di pagi harinya lagi teman-teman bisa lihat sendiri kan di belakang rumah aku kebanjiran karena semalam bener-bener semalam itu hujannya gak mau reda-reda teman-teman sampai-sampai suami aku itu kerja ataupun pulang kerja itu kehujanan dari tempat kerja sampai rumah teman-teman jadinya kasian juga ya ya kadang resiko juga sih di jalannya seperti itu ya semagalah ya teman-teman selalu didoakan yang baik-baik aja selamat gak ada halangan kayak gitu teman-teman karena yang hanya yang aku hanya bisa katakan kayak gitu teman-teman doa ya teman-teman doa terbaik untuk keluarga dan tadi aku disuruh untuk bikinin bukan disuruh sih aku bikinin teh untuk suami karena biasanya suami tuh kalau kurang enak badan minumnya teh tapi kalau memang pengen banget di pagi hari itu biasanya minum kopi pokoknya gak pasti ya teman-teman biasanya minum kopi biasanya juga minum teh dan tadi aku juga udah iris-iris terong terong hijau ya teman-teman nah terong hijau itu aku mau goreng aja kayak gini ya teman-teman mau nyambel aja karena di kulkas cuma ada terong ini aja gak apa-apa lah ya nanti siang beli aja sayurannya dan oke disini aku goreng-goreng aku tadi tuh gorengnya aku kasih garam ya teman-teman biar rasanya tuh lebih enak enak aja terong ini tuh enak juga di balado enak juga di sambal penyet aku juga udah pernah nyambel penyet rasanya wow mantap banget jangan heran kali ya untuk cucian piring aku yang memang bener-bener numpuk sebenarnya ini tuh bukan numpuk-numpuk banget ya teman-teman ini tuh kayak cuma yang besar-besar aja jadi kelihatan apa namanya kayak banyak ya teman-teman dan ini aku sambil aja untuk goreng terong sambil cuci piring biar nyicil-nyicil aja karena ini barangnya gede-gede besar-besar jadi kelihatan banyak dan penuh juga teman-teman tadi aku juga udah kecilin apinya untuk goreng si terongnya makanya disini aku lanjutin aja untuk cuci piring ya teman-teman nah lagi ngapain nih kegiatannya hari ini teman-teman semua semoga sehat-sehat ya dan sambil nonton video aku nih yang lagi beberes juga aku mau sambil jawabin pertanyaan salah satu teman kita ya teman-teman katanya bun apa namanya pakai hp apa untuk nge-record pakai aplikasi apa untuk edit video dan berapa kali sehari untuk nge-tag video itu banyak banget yang dipertanyakan jadi aku akan jawab disini ya teman-teman untuk hp untuk nge-record sebenarnya udah pernah aku jelasin semuanya ya teman-teman untuk hp aku pakai hp vivo yt21 ya teman-teman untuk nge-recordnya aku pakai aplikasi insu dari awal aku nge-youtube aku pakai insu ya teman-teman dan untuk nge-tag video dalam sehari aku biasanya dapet berapa kira-kira ya biasanya kalau aku lagi banyak kegiatan di rumah maksudnya aku gak keluar rumah gak kemana-mana itu bisa sampai 4 loh teman-teman kalau aku lagi semangat-semangatnya misalnya di pagi hari masak kemudian habis masak beberes di bagian depan habis kayak gitu di sore harinya aku masak biasanya kalau gak masak aku beberes kemudian di malam harinya di malam harinya biasanya aku beberes lagi kayak gitu teman-teman pokoknya kalau lagi semangat-semangatnya aku bisa bikin 4 video sekaligus gitu ya jadi itu membuat beban gak sih bun alhamdulillah teman-teman dengan kita niatkan apa ya beraktifitas seperti biasanya udah biasa banget sih sekarang kalau gak di record kayak malah sayang banget gitu ya ya walaupun kadang-kadang suka bingung juga record apa lagi nih record apa lagi gitu ya teman-teman tapi memang ya itulah pekerjaan aku setiap hari jadi aku udah gak bingung-bingung lagi apa yang aku kerjakan asal itu baik insyaallah aku record ya teman-teman maksudnya asal itu pantas untuk ditampilkan ke sosial media gitu ya seperti di youtube ini aku apa namanya kayak benar-benar di up aja gitu apa adanya aja jadi buat teman-teman semua nih yang sekarang lagi pemula banget untuk mencari 1K dan 4K tentunya intinya semangat aja sih teman-teman upload aja video sehari sekalilah minimal kayak gitu teman-teman biar jam tayang kita juga cepat tercapai dan juga subscriber kita cepat naik nah oke balik lagi ke videonya tadi tuh ada apa namanya ustad temennya suami ustad aku pokoknya dibilang udah kayak saudara aja sih teman-teman ada datang di rumah di pagi hari yaudah aku bikinin copy sekalian gitu ya teman-teman dan tau kalau aku nge-record yaudah aku bilang kenapa di-record kayak gitu aja di kamera katanya tapi sambil berjanda aku bilang kayak gini ya gak apa-apa lah pak kan sambil nyari duit aku gituin teman-teman kalau dulu malunya malu banget tapi sekarang udah gak ya teman-teman udah biasa udah pada tau semua dan ini aku juga lanjut aja untuk ngegoreng telur untuk anak aku sarapan mau di mau sekolah gitu teman-teman dan ini juga cabenya tadi udah mateng waktunya aku lek-lek ya teman-teman aku kasih garam sama cabai sama micin ya teman-teman pokoknya aku masak hari ini simple-simple aja nanti siang insyaallah kalau aku nemu sayur yang memang aku cocokin aku sepertinya pengen masak soto gitu ya teman-teman dan oke disini aku lek-lek aja menu aku hari ini ada sambal kemudian juga ada apa namanya cerong goreng dan nanti goreng talor aja dadakan gitu teman-teman dan oke disini aku lek-lek sampai halus ya teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia nontonin video aku dari awal sampai akhir disini aku upnya 2 kali dalam 1 hari ya teman-teman di jam 8 sama di jam 5 sore buat teman-teman semua ditonton videonya sampai selesai ya aku akhiri aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati